Intro Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia Hai Bunda, apa kabar? Di episode kali ini, aku kembali dengan tim kreatif akan membahas tentang KDRT Dan, udah tau dong, aku kedatangan Ibu Hanita lagi Ibu selamat datang Apa kabar Merina? Apa kabar Bunda-Bunda semua? Selamat datang kembali Ibu Terima kasih dengan senang hati Terima kasih untuk waktunya Ibu mau berbagi lagi dengan kami disini Dengan senang hati Oke, nah Bunda-Bunda Karena bahasan kita nih lumayan berat Jadi, aku gak buang-buang waktu ya Kita langsung aja nih Tapi, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai KDRT Ini sedikit ringkasan soal KDRT Yang akhirnya membuat tim kreatif Program persembahan untuk Bunda ini merasa tertantang Karena masalah KDRT ini kayaknya sulit sekali ya Bu Untuk diurai Tapi, para Bunda di rumah nih Mesti tahu Tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga ini ya Seperti yang pernah kita bahas di episode kita sebelumnya Masalah ini tuh seperti fenomena gunung es Yang muncul tuh hanya puncaknya aja Tapi di bawahnya tuh kemana-mana kakinya Bener ya Ibu ya seperti itu Nah, di masa pandemi COVID-19 ini Bun Masalah kesehatan dan ekonomi itu udah pasti Makin naik ya Ibu ya Angkanya Ternyata ada permasalahan lama yang seringkali Enggak dianggap remeh Enggak penting Tapi signifikan loh kenaikannya Sampai 75% Yaitu KDRT Tengada Perempuan Tim program persembahan untuk Bunda Mendapatkan data dilansir dari BNPB Dr. Reisa Broto Dari Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas COVID-19 Mencatat Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dan Komnas Perempuan Kekerasan terhadap perempuan Ada 14.719 kasus Ibu Wow Dan yang tercatat Lalu dibagi dalam 3 kategori Nah Ada 3 kategori nih Ibu Ranah personal Ranah komunitas Dan ranah negara Boleh gak Ibu? Aduh pertanyaannya berat banget Dijelasin ke kami Sama Bunda-Bunda di rumah Baik Bunda untuk pengetahuan penting ini ya Jadi mengapa sih dikategorikan ranah personal Komunitas dan negara ya Karena memang Itu adalah bentuk-bentuk kekerasan Yang terjadi ya Di Indonesia terutama Yang pertama adalah ranah personal Ranah personal seperti kita ketahui KDRT salah satunya Ranah personal itu ranah privat Yang terjadi di ranah personal Bisa terjadi antara suami istri Antara pasangan pacar Itu masuk kategori ranah personal Nah kemudian ranah komunitas Komunitas terjadi di masyarakat Bisa terjadi pada pelakunya orang asing Ada berbagai macam bentuk ya Salah satunya juga Apa Bisa perkosaan semacam itu ya Perkosaan Terus kemudian yang Yang saat ini Banyak terjadi juga di Indonesia Ada trafficking ya Kekerasan Dalam bentuk perdagangan tadi ya Jadi perempuan Dan anak-anak itu Diperdagangkan Itu juga di ranah komunitas Banyak terjadi ya Konflik semacam itu Nah terus di Ranah negara ya Nah ranah negara melibatkan Antara negara Aparat negara dengan masyarakat Nah jadi kita juga Pernah kan melakukan Ada konflik Vertikal Konflik antara Pemerintah ya Aparat pemerintah Dengan masyarakat Jadi dipisahkan Menurut itu Gitu ya Dan itu bisa terjadi juga Banyak sekali Kurpanya juga perempuan Dan anak juga KDRT Luas ya ibu ya Penjabarannya KDRT itu sendiri ya KDRT masuk ranah personal Ya Tapi bisa dilakukan oleh Siapa saja ya Personal tadi ya Bisa suami Bisa pasangan Pasangan Apa namanya Yang belum menikah pun Itu masuk ranah Personal Ada gitu ibu Maksudnya Kan jarang ya ibu saya Saya itu termasuk jarang Yang mendengar Masih pacaran Ada kekerasan Tapi Justru angka itu sekarang Meningkat Oh saat ini ibu Iya Jadi data di Komnas perempuan Bisa dilihat ya Kekerasan masa pacaran Ya Itu meningkat Kalau di luar negeri dikenal dengan Intimate partner ya Kekerasan oleh intimate partner Karena kan partner kan Tidak selalu laki-laki perempuan Kan Kalau di Di Apa Di luar negeri kan Gay Apa itu kan juga Jadi intimate partner itu Ya Menjadi Bentuk kekerasan juga Akibat relasi personal Yang tidak seimbang Tadi Gitu Nah Masih banyak bu Pertanyaan saya nanti Di segmen 2 dan 3 Aduh Oke deh PRnya banyak banget Ya Kita harus break dulu Ibu Anita Bunda-bunda jangan lupa Subscribe channel Youtube Mata Indonesia TV Like, comment, and share Tunggu aku di episode-episode Persembahan untuk Bunda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya